Yang penting ya inti sholawat itu apa? Kita memohonkan rahmat, kita memohonkan anugerah kepada Allah untuk Rasulullah Kita mengucapkan salam, kita memohonkan keselamatan untuk Rasulullah, itulah sholawat Kita rindu Rasulullah, itulah sholawat, kita mencintai Rasulullah, itulah sholawat Kalimatnya pie-pie oleh Kenapa kita memohonkan untuk Nabi? Apakah Nabi itu tidak cukup lebih dari cukup turah-rah Tapi itulah salah satu tafsir dari dekatkanlah diri kalian kepada Allah melalui wasilah Ya wasilah yang nomor satu dan yang utama puncaknya wasilah itulah kepada Rasulullah Kita mohon kepada Rasulullah, kita mohonkan Rasulullah rahmat Sekali kita mohonkan Allah mengasih kita 10 rahmat Mengasih kita 10 rahmat Nah kalau kita langsung ya Allah berlasa rahmat, belum tentu Allah digabungkan Ya Allah limpahkanlah rahmat untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW Allah melimpahkan kita 10 rahmat Itu loh, pasti itu Tidak ada keraguan lagi Sahabat Anas, bahwa sahabat Anas pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa yang membaca sholawat untukku, untuk Nabi? Sekali saja Sekali saja Maka Allah memberinya sholawat 10 kali Dan dileburlah dari diri orang itu 10 keburukannya, kesalahannya, dusanya Serta untuk orang itu diangkat 10 derajat, dinaikkan 10 derajat Jadi, baca sholawat itu seperti itu Allah ta'ala berfirman Sungguh Allah dan para malaikatnya telah Sungguh Allah telah melimpahkan sholawat Dan para malaikat memohonkan sholawat kepada Nabi Maka, wahai orang-orang yang beriman Sholawat dan salam untuknya, untuk Nabi Maka, cukuplah untukmu Atas apa yang telah dinas Atas apa yang telah ditetapkan Allah Di dalam ayat ini, ayat tadi Untuk memuliakan Nabi-Nya Nabi Rasulullah SAW Dan mengagumkan Nah, itu kan sebenarnya salah satu pemaknaannya Kalau kita itu melihat orang mendapat nikmat Kemudian kita ikut senangan, kita kebahagiaan Warisan Dapat, bagiannya dapat warisannya Nah, kan tidak ada nikmat yang lebih agung Yang diberikan Allah kepada seluruh ciptaannya Selebih yang diberikan Allah kepada Rasulullah Nah, kita disuruh mengapresiasi Sehingga nanti kita Mendapat warisannya Rasulullah Bagiannya Betulah Maka disini Rasulullah bersabda Wajabatlah Wajabatlah Safangat Oraku Wajib mendapat Safangat Tapi jangan salah paham ya, kita membaca sholat Nabi itu Sebenarnya Kita tidak sedikit pun tidak berjajah kepada Nabi Aku zaman masih lagi Kadang-kadang mikir gini Enak banget jadi Nabi Mudah-mudahan diwajah ke sholat Karena tidak paham Kita membaca sholat Nabi itu sebenarnya kita itu membaca berita, kalimat berita Karena Allah itu yang melimpahkan sholat kepada Nabi Kita bersaksi gitu loh Podohnya mencari tidak ada Tuhan selain Allah Bukan berarti kalau kita tidak bilang tidak ada Tuhan selain Allah Bukan berarti tidak ada Allah Karena Allah tetap ada Dan Allah satu-satunya Tuhan Kita mau membaca apa? Enggak kan Tetap aja sama aja Tidak mengubah apapun Begitu juga kita membaca sholat kepada Nabi Kita juga mau bersaksi Kalau kita ikut bersaksi bahwa Tuhan itu melimpahkan sholat kepada Nabi Dan dari Nabi itu diseprit ke seluruh makhluk Tuhan Sebagian di dunia Di dunia semua ada berbagian Di akhirat Wakilah Wakilah sebagian dapat, sebagian tidak Nanti kan tafsir Bismillahirrahmanirrahim itu lari Kita bersaksi maka kita dapat bagian Podohnya misalnya Mas Tungguh jual beli mobil sama Mas Faiz gitu Aku melunik kono kan aku dapat uang dengar Aku rak teko kan petepe Ini terjadi Bila aku teko, aku itu uang dengar Mas Yandi rak teko Akhirnya itu uang dengar kan itu kan Allah melimpahkan sholat pada Nabi Kita ikut bersaksi Kita hadir berarti Itu uang dengar kan Kita praktekan misalnya Ya Allah limpahkan sholat kepada Nabi Muhammad Itu kan sudah Innallaha Malaikata Malaikata Kisaluna alana Kan sudah Sudah itu Wa'anzil hul Ma kadalmu korak Indah kayam al-giamah Dan tempatkanlah beliau Di Pada kedudukan di sisimu itu Kedudukan yang dekat Di hari gamat Itu kan pasti itu Sudah dipastikan Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton